Sudah oke, ya, kemudian saya datang ke sana, Pak Prabowo juga sempat ngomong, kamu sanggup siapkan uang, 200 miliar, 500 saya siapkan, saya bilang gitu, 500 saya siapkan, karena saya didukung oleh pengusaha muslim, di belakang saya banyak pengusaha-pengusaha muslim yang menginginkan Gubernur Jawa Timur itu, kita omongkan di jantim. Oh iya sudah, baik, begitu, yaudah, saya pikir main-main, ternyata pada saat itu ditagi betul, tagihnya 40 miliar, saya bilang nanti, Pak, jangan sekarang, dan pada saat itu juga saya sampaikan kepada beliau, saya mau pasang foto-nya Bapak, saya mau pasang foto-nya Gerindra, boleh nggak? Boleh, cuman jangan kamu tulis jalan calon gubernur ya, bakal calon wakil gubernur, bakal calon gubernur, karena kalau sudah calon gubernur itu harus ada SK-nya. Oh iya, Pak, saya tulis, akhirnya saya pasanglah mulai dari Banyuwangi, sampai di Pacitan, sampai di desa-desa, coba, fotonya Prabowo, fotonya Gerindra, besar di sana, Selemuanya sudah tahu bahwa Prabowo Subianto itu mendukung Lanyalah. Tapi yang terjadi, hanya gara-gara, omongan-omongan bisikan-bisikan dari DPD Gerindra, Jawa Timur, Saudara Subri, itu 08 sikit-sikit tanya, ini, ini. Saya pikir, ah ini mungkin, yang namanya Pak Prabowo, nggak mungkin, nurutlah sama Subri. Jadi, ternyata terakhir, saya yakin, oh ternyata dia betul-betul nurut sama Subri. Terbukti dari, dia minta uang 170 miliar. Langsung saya sampaikan kepada adik saya, ini si Daniel, saya bilang, sampaikan dia, lebih baik saya bangun pesantren sama bangun masjid, daripada kasih keluar uang 170 miliar. Nggak jadi gubernur, nggak panen. Yang pasti, saya ini sudah punya niat, dan saya punya niat, Allah juga sudah tahu, kalau memang sudah dijaga seperti ini, saya juga bersyukur kepada Allah, karena tugas saya nggak berat-berat. Coba, niat saya itu membangun Jawa Timur, mewakafkan diri saya, kalau sudah ada yang mengganjal, ya biarnya mengganjalin ya.